Baiklah sobat-sobat, pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengecek linearitas ijasa S1 atau D4 yang terbaru dengan mapel bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 Dikarenakan nanti ketika kita mulai mendaftar, disini nanti ada tahapan kita melengkapi linearitas ijasa tentunya dengan berdasarkan referensi dari surat edaran ya Setelah nanti disini harus sesuai antara linearitas ijasa kita dengan mapel bidang studi PPG yang nantinya akan kita pilih Jangan sampai nanti ketika kita sudah lengkap untuk status pemenuhan dari perseratannya semua sudah checklist warah hijau, baik itu linearitas S1 dengan D4 ataupun juga dengan bidang studi PPG-nya nanti kita mendapatkan fakta yang sangat pahit yaitu acuan data Anda dinyatakan ditolak permanen bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya untuk mengecek ijasa kita itu nanti linear dengan bidang studi PPG apa disini sebenarnya ada dua cara yang mana kita memanfaatkan situs atau portal resmi website resmi dari ppg.comdigboot.go.id teman-teman silahkan klik saja di google yaitu ppg.comdigboot.go.id kemudian kita bisa klik enter nah cara yang pertama teman-teman silahkan disini ada menu-menu banyak ya nah disini ada layanan PPG kemudian disini di bagian internal disini ada bagian cek linearitas PPG dalam jembatan ya nah disini untuk linearitas ada dua yaitu linearitas PPG dalam jembatan dan juga linearitas PPG perjabatan teman-teman silahkan klik saja disini yaitu cek linearitas PPG dalam jembatan maka kita akan diarahkan menuju ke bagian ini nah teman-teman bisa mengetikkan ya ini adalah jenis guru mata pelajaran ini kalau misalkan kita bidang studi S1 atau D4 ya ini apa nah disini misalkan adalah disini untuk mata pelajaran umum TKSD dan selanjutnya kemudian disini kita bisa memilih misalkan nah kita ketikkan adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ya misalkan nah seperti ini kemudian kita bisa cek nah seperti ini teman-teman jadi nanti kalau misalkan saya ini adalah ijazahnya S1 atau D4 nya adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI berarti nanti saya bisa memilih mapel yaitu kode 027 ya untuk jenjang SD yaitu bidang studinya ini adalah pendidikan guru sekolah dasar yang kedua teman-teman bisa unduh surat edaran disini ya kalian bisa unduh surat edaran disini atau disini kalian bisa cek di bagian halaman depan ini adalah surat edaran terbaru yaitu terkait tentang pendaftaran seleksi administrasi dan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 maka pada bagian ini berkaitan dalam satu lampiran yaitu dengan surat edaran pendaftaran dan seleksi administrasi disini ada linearitas ijazah yang terbaru nanti kita bisa manfaatkan yang ada disini nah kemudian kalau misalkan kita sudah mengunduhnya maka disini kita bisa membukanya oke terkait tentang surat edaran tentang linearitas ijazah ini menjadi satu kesatuan dari lampiran berkas yaitu pendaftaran seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 2023 tertanggal 27 Mei tahun 2023 nah kemudian terkait tentang dua sasaran untuk PPG di tahun ini kategori A dan B ini sudah kita bahas pada video sebelumnya kemudian langkah selanjutnya apa ketika mendapatkan undangan silahkan tonton cek pada kartu video ini ya kemudian untuk melihat linearitas ijazah disini kita bisa scroll ke bawah ini adalah nanti terkait tentang perubahan nomenklatur ya untuk yang sasaran kategori A kemudian disini untuk pendaftar baru ini adalah tentunya nanti kita melakukan pendaftaran melengkapi profil ini nanti kita mendasarkan pada lampiran 4 ya surat Direktur Pendidikan Profesi Guru nomor sekian tertanggal 27 Mei tahun 2023 yaitu linearitas bidang studi PPG dalam jabatan 2023 berdasarkan ijazah S1 atau D4 nya dan setelahnya bagaimanakah cara mempelajari dan membaca dari tabel ini nah ini nanti untuk memilih bidang studi dan juga menentukan linearitas ijazah silahkan teman-teman pantau tutorial cara pendaftaran PPG dalam jabatan pada kartu video ini ya yang ada disini ini adalah untuk guru mata pelajaran umum pada jenjang TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK dan juga SLB inilah untuk guru yang linear ya dengan yang linear dan juga serupun jadi disini nanti untuk bidang studi PPG yang kita pilih itu adalah yang disini inilah untuk bidang studi PPG ya kemudian lah untuk jenjangnya kemudian disini lah untuk kodenya nah kemudian disini lah ijazah kita jadi disini untuk program studi S1 atau D4 inilah disini nah ijazah yang kita miliki itu didasarkan dari sini jadi seperti ini kalau misalkan saya ijazahnya itu yang tertera disini berarti nanti saya bisa memilih bidang studi PPG yang disini kalau misalkan ijazah saya itu adalah PG PAUD kemudian PG RA kemudian dan seterusnya ini kemudian PAUD dan seterusnya yang ada pada kolom pertama ini berarti kalau ijazah saya ada disini berarti nanti saya bisa memilih bidang studi pendidikan guru PAUD ya nanti untuk ditempatkan yaitu yang nanti akan linear untuk jenjang TK kemudian untuk kodenya inilah kode 20 nah kemudian ini adalah contoh untuk yang PGSD ya untuk yang bidang studi guru kelas SD atau PGSD ini adalah misalkan di kolom nomor 2 nah ini adalah untuk PGSD atau guru kelas SD ini adalah kita itu kodenya 027 ya teman 027 jadi kalau misalkan ijazah saya itu adalah S1 PGSD atau D4 kemudian PGMI kemudian pendidikan Pancasila kewarganegaraan ini kemudian pendidikan matematika pendidikan bahasa Indo pendidikan bahasa dan sasara Indonesia kemudian pendidikan bahasa Indonesia dan daerah kemudian pendidikan bahasa dan sasara Indonesia dan daerah pendidikan IPA, IPS, Tadris Tadris IPA, IPS kemudian Tadris Matematika dan seterusnya sampai matematika sampai disini pendidikan bahasa pendidikan sasara Indonesia atau PKN dan hukum maka nanti ketika PPG ini kita bisa memilih yaitu pendidikan guru sekolah dasar ya atau PGSD nanti untuk linernya adalah di SD dengan kode 027 begitu juga dengan ijazah-ijazah yang lainnya teman-teman silahkan cek ijazahnya apa nanti disesuaikan dengan bidang studinya kemudian misalkan disini ijazah saya ini adalah pendidikan luar biasa atau PLP kemudian pendidikan khusus pendidikan anak berkebutuhan khusus atau PSKGC nah ini adalah nanti teman-teman bisa disini yaitu pendidikan luar biasa dengan kode 800 ya ini nanti untuk jenjang TKLB kemudian SDLB dan seterusnya kemudian ini adalah kalau misalkan teman-teman ingin mengambil yaitu bidang studi seni budaya ya ini adalah ijazah-ijazah yang nanti dianggap linier ini adalah ijazah-ijazah yang tertera pada kolom yang terakhir ini ya yaitu pendidikan seni drama tari dan musik kemudian pendidikan seni rupa pendidikan seni tari dan seterusnya sampai ada kriya maka kita nanti bisa memilih yaitu bidang studi seni budaya termasuk juga disini ada bahasa daerah pendidikan seni dan lain sebagainya kira-kira untuk mengecek cara linieritas ijazahnya itu adalah seperti itu teman-teman silahkan teman-teman disesuaikan untuk ijazah S1 nya apa kemudian nanti bisa memilih bidang studi apa ini adalah untuk bahasa Jawa ya bidang studi bahasa Jawa nanti untuk disini adalah jenjang SMP, SMA, SMK kemudian kodenya 746 nanti yang bisa masuk disini adalah pendidikan bahasa dan sasara Jawa pendidikan bahasa Jawa sasara Jawa dan lain sebagainya oke demikian semoga bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati